Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke, lanjut lagi ya dari 2 video sebelumnya Bagaimana kita belajar coding pemula untuk game Roblox Nah jadi mungkin sekitar 5-6 video ini kita akan belajar coding dulu Belajar coding baru nanti nextnya sekitar 5-6 video lagi Berikutnya baru kita belajar bagaimana mendesain environment dari gamenya Karena kan game Roblox ada 2 macam ya Ada 2 tahap Pertama desain codingnya Atau rancang pemogramannya Pake luar programming Yang kedua baru desain bentuk-bentuk gamenya Nah sekarang kita masih di program luar ya Atau programming luar Nah pada video ini saya akan jelaskan bagaimana caranya bikin supaya si objek itu bisa melayang Bagaimana secepatnya objek bisa melayang Namun pada video kali ini saya hanya bikin satu ini aja ya Satu case aja ya Jadi objek melayangnya itu sejak awal permainan Nah gimana kalau objek itu melayang ketika desain bentuk oleh pemain Ya gampang tinggal dikasih if aja Seperti yang di adepi di kedua ya Tinggal modifikasi dikit aja Nggak banyak ya Tinggal dikasih if Humanoid then Baru nanti kalian masukin program yang melayangnya di bawah if itu Nah jadi di video kali ini kita cuma pakai case dia udah melayang sejak awal permainan Jadi dari situ nggak ada sentuh pemain dia sudah melayang Oke Nah Pada tutorial kali ini Saya nggak pakai banyak part ya Karena kebanyakan ntar kalau melayangnya kebanyakan Jadi saya pakai part 1 part aja Jadi ada part 5, part 4, part 3, part 2 akan saya delete ya Nggak akan saya pakai Saya cuma pakai part yang warna biru aja Karena kayaknya lebih enak kalau buat paling objek ya kelihatan Jadi biar kelihatan dia melayangnya gitu Oke ini saya cuma pakai satu part aja Nanti seperti biasa kita akan program si part ini supaya dia bisa melayang Oke di coding kali ini kita masih pakai twin service ya Jadi mungkin teman-teman udah pada nona video kedua kemarin ya Twin service itu adalah sebuah properties atau sebuah coding di dalam luar Yang membuat si objek bisa ada animasinya Animasi apa kemarin? Animasi kemarin kan dia muter ya Kalau sekarang animasinya dah melayang Oke Kemudian kalau disini adalah part 1 script parent Jadi kan kemarin kita namakan bolak kita nama part 1 ya Ini ada di video 1 ya penjelasannya ya Jadi kalau misalkan Anda mau lihat supaya lebih jelas Jangan nonton per video aja Tapi harus nonton dari video pertama Biar lebih jelas apa runtutan dari metodologi atau runtutan dari pemprogramannya Script parent ya biasa script parent Jadi kita meng-script atau menulis scriptnya ini di parent dari si part 1 nya Oke Kemudian disini kita definisikan Selain tadi ada flying blocks ya sebagai variable Part 1 sebagai variable juga Kita definisikan juga variable namanya target position Nah Sebenernya namanya bisa macam-macam kalau variable kan ya Cuman lebih enak aja target position Jadi target position nya adalah posisi target di game Roblox nya Jadi mau di posisi apa Nah itu nanti harus di setting Nah kemudian Vector 3 new ini adalah program Kalau ini adalah program langsung dari luarnya Ini gak bisa di apa-apain ini Ini emang begini ya Vector 3 new Gak bisa diganti vector 1 gak bisa Ada dari sananya ya Nah kemudian yang ini adalah posisi dari Tempat kita pengutuju objeknya terbang kemana Ini adalah target ya Target terbang ya Target terbang Target terbang ya Target fly aja deh ya Biar kebanjangannya Oke Nah Kemudian disini ada segi modifikasi ya Karena kemarin ketika saya coba pakai Sebenernya kalau pakai c-firm aja udah cukup C-firm ini kan Semacam variable di luar ini Yang membuat ada animasi ya Entah itu animasinya Dia muter ataupun melayang Yang kasus yang ini Cuma dia muter jadi ketika dia melayang sambil muter Gitu Sementara kan kalau kita dibikin di game kan Kadang-kadang kan Kita bikin animasinya itu kan dia Si player naik ke Objeknya supaya bisa naik ke atas mana gitu kan Nah Nah sehingga disini saya membuat modifikasi sendiri Ya di codingnya ini Kita kurangi part 1 Yaitu adalah nama variable yang kita tadi disini ya Dengan posisinya dia Jadi supaya apa dia Dia Gak berotasi Supaya tidak berotasi atau no rotation Saat dia sedang bergerak No rotation Jadi dia seolah-olah ngelock gitu Ngelock Atau ngunci Posisi awalnya Dia madep kemana Tapi kalau teman-teman mau misalkan Tidak mau ada rotasi sambil melayang Ya gak apa-apa Berarti nanti yang bagian ini dihapus aja Yang bagian ini dihapus aja Tapi kalau misalkan Mau gak ada rotasi Dia mau ibaratnya Kan kayak biasa di game-game ya Si playernya naik ke Blok Terus dia naik ke atas mana Nah itu Kita pake yang ini Supaya gak ada rotasi Nah kemudian yang kedua Untuk yang Ini saya bikin namanya Target C-Frame Nah target C-Frame ini juga sama Positinya adalah Supaya mencegah Si part itu muter Ketika dia sedang melayang Nah lagi-lagi ini Perlu gak perlu ya Jadi yang bagian ini Yang bagian ini Ini saya kasih garis hijau Ini sama yang ini Itu dia tidak Boleh pake boleh gak Yang ini Karena kemarin ketika saya coba ya Di Saya run sendiri Game-nya itu ternyata dia muter Dia muter Nah sementara kan Kalau saya kan pengennya Bikinnya game-nya kan Dia si objek itu gak muter Jadi si player bisa naik ke atas break itu Ya kan Nah kalau misalkan temen-temen Ngerasa gak butuh Yang bagian ini diapus aja Oke jadi yang bagian ini Tadi yang saya kasih warna hijau ya Bagian ini sama bagian ini Itu tambahan aja Ketika temen-temen Pengen gak ada rotasi Tapi kalau pengen ada rotasi Ya berarti Di apa namanya Diapus aja yang bagian hijau ini Oke Jadi yang Hijau ini sifatnya tambahan aja Karena memang saya pengen dia Gak ada Gak berotasi Oke kalau yang ini Sama kayak kemarin ya Ini Variable info Dimana info ini ada Informasi Bagaimana si animasi itu bergerak Kalau saya disini Pake 8 detik ya Untuk satu animasi Bolak-baliknya Kemudian saya dipake Quart disini Nah sebenernya ada beberapa Jenis ya Cuma kayak Saya udah nyoba beberapa Yang paling smooth itu Yang paling halus gerakannya itu Dalquart Oke Kalau ini yang dari Shown out Ini bisa biasa ya Untuk proses gerakannya Kemudian Minus 1, true Nah ini adalah Membuat supaya Si gerakan dari animasi itu Infinite ya Atau terus menerus Loopingnya terus Gak berhenti-berhenti Nah terakhir Bagian terakhir adalah Supaya playnya Twin Flying block Jadi flying block ini Ada nama variable Di atas ini ya Yang ada Animasi twin service-nya Akan menciptakan Ke part 1 Itu adalah Dari info sini Dimasukin Plus G-frame targetnya Yang ini Jadi dia akan Membuat sebuah Si part 1 ini Naik atas Terus turun bawah Naik atas turun bawah Terus Terus gitu terus Oke Ini adalah Coding untuk yang Casket kita kali ini Oke sekarang kita Modifikasi dulu Bentukan dari si Bricks-nya ini Supaya lebih enak Dilihat ya Posisi juga diatur aja Seenaknya kita ya Mau kita terletakkan Dimana Cuma saya sih Preferkannya cuma Latihan ya Jadi saya taruh Deket-deket Spawn location aja Supaya ketika player muncul Langsung kelihatan Dia proses terbangnya Oke seperti itu ya Termasuk lebarnya Itu bisa kita atur Pake skill ya Oke seperti itu Kemudian untuk script Kita tulis Script tadi Sebelumnya saya jelasin ya Sepertinya scriptnya Pastikan script Sudah terus dengan benar Jangan ada error Benar kalau ada error kita Debug lagi ulang Oke Sudah udah ya Kemudian Setelah ini baru kita Play Oke Nah Kita cari blocknya Karena ini Nah itu disitu tuh Nah Karena kita taruh Deket spawn location Maka dia Langsung bagisah aja Kelihatan disitunya Nah mulai ya Gerak ya Satu ke atas ke bawah Lagi 8 detik Ntar Dia balik turun lagi Kalau mau dicepetin Bisa juga Tinggal diatur aja Waktu berapa detiknya itu Yang di bagian Info ya Diatur Oke Beri jalan ya Program tadi ya Kemarin pas saya coba Ya gak pake Apa Tambahan tadi Yang warna hijau tadi Di program tadi Itu dia muter Jadi sambil melayan Dia muter Makanya supaya gak berotasi Saya tambahin tadi Yang bagian hijau tadi Di codingnya Oke Ini udah selesai Kita lanjut lagi Oke lanjut Nah Sekarang gimana Kalau kita ingin Ubah posisi Dari si blocknya ini Kita ubah posisi Ke posisi terbang yang lain Gimana caranya Caranya adalah Di bagian script Dari brick 1 ini Ya Itu kan ada Vector 3.new Yang ini ya Ini sengaja Saya gak pake kamera Karena biar keliatan Bagian bawahnya itu Ntar ketutupan sama Kamera Ya video soalnya Nah ini Jadi nanti Anda ngebah Sebagian itu Dan nanti Objek posisi Diubah Berdasarkan apa Ya properties Dari si ini Yang properties Dari si bricknya ini Di bagian Chief frame position Nah itu tuh ya Yang saya Kasih bolt itu Disitu Nah tadi Makanya saya makin Makin kamera Karena kamera saya Masuknya kesini Oke Nah jadi nanti Anda tinggal kopas Posisi yang mau dimanakan Tinggal diubah Posisi 2 ini nih Yang ini sama yang itu Yang bawah Oke ya Nah sekarang contoh Misalkan kita pengen ubah ya Kita pengen ubah Ke posisi yang agak Lebih pendek Misalkan Misalkan posisi Situ ya Tapi jangan terpendek Juga Bila gak Terlalu gak keliatan Nah misalkan Posisi sini ya Nah di posisi ini kan Itu kan ada posisinya tuh Yang disitu tuh Disini nih Nah Ini kita kopas Ke program yang tadi Copy Oke Kemudian taruh di script yang tadi Nah kita ganti bagian sininya Di hapus aja Terus tinggal paste aja Oke Bersesai? Yaudah Bersesai Jadi nanti si bricks itu Akan bergerak ke posisi yang tadi ini Yang itu sudah kita Setatkan koordinatnya Oke Nah balik lagi Jangan lupa dibalikin ke posisi awal ya Karena kan kita pengen Biar dia bergerak disitu ya Ke arah sana Jadi nanti dari posisi Awal sini ke Posisi yang tadi Sudah kita tentukan tadi Oke Kita play ya Kita play Nah berubah dah tuh Jadi dia dari situ Lebih pendek kan ya Tadi agak lebih tinggi Sekarang lebih pendek Kesini Nah lebih kelihatan Oke Seperti itu ya Itu cara mengubah Posisi dari bricks Yang lebih pendek Kalau mau anda buat lebih jauh lagi Boleh juga Tinggal pakai cara yang sama Oke Ini beri lebih kelihatan Nah oke Disitu ya Dia akan terus Mergerak Karena kita pakai Setting tadi Infinite looping ya Jadi dia akan terus looping Sampai dia Selama game masih dijalankan Oke Jalan ya Sip Oke Saya rasa itu aja Untuk video kali ini Nanti next video Saya akan bikin Yang benda bisa Menghilang Ketika disentuh Atau Ketika di Pegang oleh Si pemain Atau playersnya Oke Akhir kata Saya akhiri Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya